Yo, selamat datang di channel Warga Anime Warganya baru ibu sedunia Dan masih bersama Mr. Q disini Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan menceritakan Alur cerita manga solo leveling Chapter 139 sampai chapter 141 Dimana kita akan diperlihatkan terbunuhnya hunter level nasional Dan kita juga diperlihatkan di duo yang murka ketika mendengar ayahnya menjadi tersangka Hentikan langsung saja, tanpa bahasa wasil lagi Mari kita mulai Setelah Jinwo berhasil menyelesaikan Gatoran S di Jepang di saat yang sama, Amerika juga berhasil menyelesaikan Gatoran S yang muncul di saat ini Para hunter Amerika kemudian berpesta untuk merayakan keberhasilan mereka. Dan pada saat ini, Thomas André lalu mengambil beberapa hunter yang sebelumnya melakukan taruhan atas kekalahan hunter Sung Jin Woo. Thomas berkata, Hmm, 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 kalian berada di sini rupanya. Kalian belum merupakan taruhan kita kan? Kau bertaruh kapal pesiarmu, kau bertaruh rumah megahmu, dan kau bertaruh apa? Seorang hunter botak menjawab, Apa yang kau bilang? Aku tidak bertaruh apapun. Thomas kemudian menetap hunter botak tersebut dan berkata, Apa kau yakin? Kalau begitu dasi yang kau pakai lumayan bagus, serahkan dasimu. Dan tentunya, hunter botak itu pun terpaksa menyerahkan dasinya. Namun setelah Thomas memakai dasi itu, asistennya kemudian berkata, Dasi itu memang terlihat mahal, tapi itu tidak cocok dengan kemejamu sekarang, tuan. Thomas menjawab, Aku juga berpikir begitu. Thomas kemudian membuang dasi tersebut. Asistennya kemudian melaporkan tentang daftar guild yang berpartisipasi dalam konferensi internasional yang akan datang telah dirilis. Dan, ajin guild milik Sung Jinwo dari Korea juga akan ikut berpartisipasi. Mendengar itu, Thomas tersenyum dan berkata, Kalau begitu dia akan datang ke Amerika. Ini sungguh menarik. Scene kemudian kembali ke tempat Jinwo yang masih berada di Jepang. Ia kini telah menjadikan semua monster giant yang tersebar di penjur Jepang menjadi prajurit bayangannya. Jinwo berkata, Sayang sekali kita membiarkan satu dari 31 monster giant kabur menyeberangi lautan. Namun dengan ini, pasukan kut sudah bertambah. Dan tentunya, para tentara yang melihat itu pun sangat tercengang. Jadi itukah kemampuan yang tersung Jinwo, ini sungguh luar biasa. Tak lama, Hanekawa datang menemui Jinho. Hanekawa kemudian memberikan sebuah ponsel dan mengatakan bahwa ada panggilan mendadak untuk hunter Hyo Jinho. Jinho lalu mengangkat panggilan tersebut dan mendapat kabar yang mengejutkan dari keluarganya. Jinho kemudian berkata kepada Hyoong Namnya bahwa ia harus kembali ke Korea secepatnya. Jinho bertanya, Ada masalah apa Jinho? Jinho menjawab bahwa, Ia diminta untuk segera kembali karena ada masalah keluarga yang muncul. Jinho kemudian langsung kembali ke Korea. Singkat cerita, Jinho telah tiba di bandara yang ada di Korea. Jinho kemudian dijemput oleh asisten ayahnya dan langsung pergi ke rumah sakit. Sesampai di rumah sakit, Jinho dibawa ke tempat ayahnya dirawat dan diberitahu bahwa ayahnya telah menderita penyakit eternal slumber atau tidur abadi. Dan tentunya, Jinho yang mendengar itu pun sangat terkejut sekali. Jinho pun terlihat sangat sedih. Asisten ayahnya kemudian mengeluarkan sebuah buku dan berkata, Tuan muda, aku ingin memperlihatkan ini kepadamu. Ini adalah sesuatu yang dikerjakan ayah anda sebelum dia tertidur. Tapi sepertinya, Tuan muda lebih membutuhkan ini sekarang. Jinho kemudian membuka buku tersebut dan melihat koleksi berita-berita tentang dirinya. Jinho yang melihat itu pun menangis dan berkata, Ternyata ayah masih memiliki kebiasaan menempelkan artikel-artikel yang ia sukai. Asistanya berkata, Beliau telah menyimpan semua artikel tentang anda dan saudara-saudara anda. Bahkan ada juga artikel tentang usaha anda baru-baru ini. Bukan berarti Presiden Hyo tidak menyukai anda. Hanya saja ekspektasinya kepada anda itu sebesar cintanya kepada anda. Jinho pun terlihat sangat sedih sampai meneteskan air matanya. Mereka pun meninggalkan peruangan ayahnya dan akan pulang ke kediamannya. Namun tiba-tiba, Jinho merasakan sesuatu. Tapi tanpa memperdulikannya, Jinho dan asistanya pun langsung pulang. Dan ternyata, apa yang dirasakan Jinho itu adalah Jinho yang telah datang dengan menggunakan skill Shadow Exchange sambil mengaktifkan skill Kamuflasenya. Jinho berkata, Si Cheng itu, dia membuatku sangat sedih. Dan sekarang, Jinho masuk ke dalam kamar ayah Jinho dan mengeluarkan sebuah ramuan Holy Water of Life untuk menyembuhkan ayah Jinho. Sementara itu terlihat seorang wanita yang baru saja sampai ke rumah sakit. Ia adalah saudara perempuan Jinho yang bernama Jinhee. Ia kini terlihat sangat sedih setelah mendengar kabar ayahnya yang telah tertidur abadi. Ia sempat berpapasan dengan Jinho. Dan tepat ketika Jinhee masuk ke dalam kamar ayahnya, ia langsung dibuat terkejut sekaligus terhadu saat melihat ayahnya telah terbangun dari tidur abadinya. Dan tentunya, ia pun langsung memuluk ayahnya stabil menangis. Sedangkan para dokter di sana juga sangat hiran dengan apa yang terjadi. Jinho yang berada di luar rumah sakit itu pun tersenyum dan berkata, Ini mungkin lebih awal, tapi selamat ulang tahun Jinho. Baiklah, aku harus kembali ke Jepang untuk mengurus semuanya. Akan tetapi, waktu cooldown skill Shadow Exchange masih 1 jam 54 menit. Apa yang harus kulakukan untuk menegus skillnya aktif lagi? Baiklah, sepertinya aku ingin melihat apakah aku bisa menemukan dungeon tanpa pemilik. Jinho kemudian berpindah ke Amerika, tepatnya di kediaman hunter level nasional yang bernama Christopher Reed. Terlihat ia sedang tertidur pulas di kamarnya, namun tiba-tiba ia terbangun saat merasakan sesuatu di rumahnya. Christopher yang penasaran kemudian keluar dari kamarnya dan memeriksa situasi. Ini benar-benar hening. Ia kemudian mengambil secangkir minuman dan dengan sengaja menjatuhkannya. Dalam hati ia berkata, Apa masih tidak ada suara setelah aku memecahkan gelasnya? Apa yang sebenarnya terjadi? Christopher kemudian terus menyusuri ruangan dan melihat sesuatu. Siapa di sana? Christopher tiba-tiba teringat dengan perkataan wakil ketua asosiasi dan prediksi nyonya Selner sebelumnya. Kalau kau butuh bantuan, silakan hubungi nomor ini. Ketua Gugun He akan menghubungkanmu dengan hunter Sung Jin Woo. Dalam hati Christopher berkata, Apa ini yang mereka prediksi akan terjadi? Dan pada saat itulah muncul sosok pria dengan aura kekuatan yang sangat luar biasa. Pria itu menatap Christopher sambil tersenyum. Sedangkan dari belakang juga muncul sosok misterius. Christopher kemudian berkata, Siapa kalian? Sosok pria dihadapannya kemudian menjawab dengan bahasa monster. Wahai pecahan cahaya yang cemerlang, kau tak akan bisa menolong siapapun jika tetap bertarung sambil menyelamatkan manusia. Apa yang kau katakan? Bukankah itu seperti bahasa monster? Ucap Christopher. Pria itu menjawab, Aku tidak berbicara padamu. Aku berbicara dengan rulers yang terhubung denganmu. Di aneh pada saat itulah, Christopher kemudian melepaskan aura kekuatannya dan berkata, Jangan meremehkan ku dasar sialan. Ia pun mulai berubah dalam mode tempurnya. Surat matanya pun mulai menyala dengan tubuh yang bercahaya. Sedangkan dari belakang, terlihat dua sosok misterius yang berkata, Lihatlah, itu adalah manifestasi tubuh spiritual ruler yang dilakukan oleh seorang manusia. Christopher yang sudah berubah itu pun murka. Akan kuseret salah satu dari kalian bersamaku. Matilah monster sialan. Dan seketika itu juga, Ia langsung menyerang hingga menghasilkan ledakan yang mengerikan. Sin kemudian berpindah ke tempat Jinwo yang sudah berada di Jepang kembali. Ia kini sedang diantar pemerintah Jepang untuk kembali ke Korea. Terlihat kerumunan warga yang berdiri di sepanjang jalan untuk menyaksikan Hunter Sung Jinwo yang telah menjadi pahlawan penyelamat Jepang. Seorang petugas mengatakan bahwa sekitar 100 ribu orang berkumpul hanya untuk menyaksikan Hunter Sung. Jinwo berkata, Kurasa ini hari terakhir ku di Jepang. Beru berbisik dan berkata, Rajaku lihatlah, rakyatmu sedang memberikan penghormatan kepadamu. Mungkin anda perlu mengayunkan tangan untuk mereka. Jinwo dengan datar menjawab, Kau salah paham Beru. Segera setelah itu, Jinwo kemudian menaiki pesawat untuk pulang ke Korea. Namun di dalam pesawat itu, Jinwo iran karena ia duduk bersebelahan dengan Adam White, seorang dari Piru Hunter Amerika. Adam berkata, Sebuah kehormatan bisa bertemu denganmu lagi, Hunter Sung. Jinwo menjawab, Bukankah kesepakatan kita sudah selesai? Adam kemudian mengatakan bahwa ia memiliki hal penting yang harus didiskusikan. Ia kemudian membuka laptopnya dan memperlihatkan sebuah rekaman kebakaran yang luar biasa. Adam mengatakan bahwa orang yang memicu apinya adalah Christopher Red, salah satu dari Hunter Level Nasional. 1.800 pemadam kebakaran dan 14 senter tipe magi tingkat tinggi telah dikerahkan untuk memadamkan api itu. Jinwo bertanya, Bagaimana mungkin apinya bisa jadi se-intense ini? Sepertinya itu adalah dampak dari pertarungan. Lalu bagaimana dengan keadaan Christopher? Adam menjawab, Awalnya kami juga tak percaya, tapi dia sudah mati saat kami menemukannya. Adam kemudian menunjukkan sebuah foto dan berkata, Dan ini adalah foto pria yang dicurigai Bidu Hunter Amerika sebagai pelaku pembunuhan Christopher. Dan ternyata, itu adalah foto ayah Jinwo. Seketika itu juga, Jinwo sangat murka dan melepaskan skill monark authority untuk mencekik Adam. Sedangkan laptop di hadapan Jinwo langsung remuk. Seketika, Jinwo berkata, Apa ini semacam lulucon? Kau tak akan keluar dari sini hidup-hidup. Terlihat anggota asosiasi lain ingin membantu Adam. Namun Adam menghentikan mereka dengan berkata, J-j-jangan mendekat. Adam yang kesakitan kemudian berkata kepada Jinwo bahwa pria yang ada di foto itu telah keluar dari sebuah dungeon. Itu mungkin bukanlah orang yang kau pikirkan Hunter Sung. Jinwo berkata, Apa maksudmu dia keluar dari dungeon? Adam menjawab bahwa, pria itu telah keluar dari dungeon. Energi yang dia pancarkan seperti energi yang dimiliki monster. Dia juga menyerang Hunter Reng S kami hingga terjadi insiden ledakan di markas Biru Hunter beberapa bulan yang lalu. Jinwo melepaskan Adam dan berkata, Jadi maksudmu, ayahku adalah dalangnya? Adam yang kesakitan melanjutkan perkataannya. Setelah dia menghajar Hunter kami, dia langsung menghilang. Walaupun Biru Hunter mencarinya secara diam-diam, tapi tak ada satupun jejak darinya. Aku mengerti apa yang kau rasakan, tapi kenyataannya, kedua peristiwa ini mensugestikan bahwa kemungkinan besar dialah pelakunya. Api yang membakar gedung asosiasi dulu sama seperti api yang membakar Christopher. Jinwo berkata, Dan itukah alasanmu memperlihatkan foto ini? Adam menjawab, Konferensi Guild Internasional. Di konferensi tahun ini, di mana perwakilan para guild dunia akan berkumpul, Biru Hunter Amerika berniat mengeluarkan isu darurat tentang kasus ayamu. Dengan kata lain, investigasinya tak akan jadi rahasia lagi. Karena Amerika sudah kehilangan hunter level nasional, mereka akan melakukan apapun untuk mengungkap dalangnya. Dan di saat yang sama, Biru Hunter kami tetap ingin mempertahankan hubungan baik dengan Hunter Sung. Maka dari itulah, kami memberitahumu terlebih dahulu sebelum mempublikasikannya. Dalam hati Jinwo berpikir, Ayaku sudah menghilang di dalam dungeon 10 tahun yang lalu. Apa mungkin dia kembali sebagai monster? Apa yang terjadi sebenarnya? Sin kemudian berpindah di Korea, tepatnya di markas guild hunters yang sedang melakukan konferensi pers. Konferensi guild internasional yang akan diselenggarakan di Amerika akan dimulai beberapa hari lagi. Itu adalah pertemuan penting yang membahas dunia hunter dengan mengundang perwakilan guild setiap negara. Biru Hunter Amerika telah mengumumkan daftar guild yang diundang, di mana Ah Jin guild akan menjadi perwakilan Korea. Nama Ah Jin guild sudah terkenal dengan melakukan prestasi besar dalam dan luar negeri. Walaupun Hunter Sung Jinwo adalah satu-satunya hunter elite dalam guild Ah Jin, namun faktanya, ini diakui oleh Biru Hunter Amerika. Terlihat seorang reporter bertanya tentang bagaimana tanggapan guild hunters mengenai terpilihnya Ah Jin guild yang akan mewakili Korea. Choi Jong-in menjawab bahwa keputusan Biru Hunter Amerika sudah tepat. Ini sudah semestinya terjadi. Seorang reporter bertanya, dengan adanya kekuatan satu orang saja, bukankah terlebihan menyebut Ah Jin sebagai guild? Jong-in menjawab, tapi bukankah satu orang ini adalah hunter Sung Jinwo? Jika guild ditentukan dengan jumlah yang bisa dikerahkan, maka sudah ada ratusan dalam guild Hunter Sung Jinwo. Aku sudah menyaksikan sendiri skill-nya saat di Pulau Jeju. Kekuatan Ah Jin guild tak akan bisa dikerahkan oleh guild lain dari negara manapun. Seorang reporter bertanya, bukankah selama ini guild hunters selalu mewakili Korea? Menurutku ini kurang memberikan dampak baik untuk guild hunters. Jong-in menjawab, akan kukatakan dengan jujur, bahwa aku sangat bangga dengan terpilihnya Hunter Sung sebagai perwakilan Korea. Yang akhirnya, konferensi peris guild hunters buang telah selesai dengan elegan. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!